Intinya tidur itu penting untuk keberlangsungan hidup kita Coba ingin kalau handphone kita gak di cas Coba, apa yang terjadi? Mati Yaudah, gitu Kita pun harus di cas Ketika kita tidur itu, kita sedang di cas Biasa aja dok, tenang doang Kenapa jadi agak marah-marah sih? Tapi ngomongin tidur sebenarnya Untuk waktu tidur yang ideal itu berapa sih? Ada gak sih angkanya sendiri dok? Tergantung umur Tapi untuk dewasa itu 7-9 jam Oke, 7-9 jam Tapi Saya sudah paham langsung gak mau nanya apa-apa Karena udah tahu pasti ada Tapi Tidak semua orang itu butuh waktu 7-9 jam Ada orang yang butuh tidur kurang dari 7 jam Ada orang yang butuh tidur lebih dari 9 jam Pada umumnya Sebagian besar itu 7-9 jam Kalau udah terangan kita susah untuk tidur Karena memang badan kita secara alami Dari sononya Karena sejak zaman dahulu kala Ketika belum ada listrik Kita tuh kalau terang ya berburu Bangun Tapi ketika gelap Ya tidur Maka badan kita itu akan memproduksi hormon melatonin Hormon yang membuat kita tidur ketika kadarnya meningkat Dan membuat kita berjaga ketika kadarnya turun Hormon melatonin ini akan diproduksi ketika lingkungan kita mulai meredup Makin gelap makin tinggi produksinya Nah supaya gelap bagaimana caranya Kan gak mungkin kita matikan matahari toh Susah Jadi yang dilakukan adalah Tirai jendelanya ditutup Pintunya ditutup Sebenarnya tirai jendela pun ada beberapa macam Ada yang khusus tirai jendela untuk mengeblok Apa bahasa Indonesia apa? Mengeblok tuh bahasa Menghambat Menghambat masuknya sinar ke dalam ruangan Dicari aja Saya gak endorse Terus kalau misalnya Aduh dokter tirai begituan mahal gitu kan Yaudah matanya yang ditutup gitu kan Tapi masalahnya kalau kita tutup mata Berhubung ke lopak mata kita Itu tipis kulitnya Kelihatan terang nih masih aneh Masih terang Kelihatan terang Itu karena lampunya ada Ini agak gelap nih Ya kan Bangun Kasih alarm tuh Alarm sesap Alarm sesap Pokoknya pengguna Teng Itu berong Jadi Ada alat Yang digunakan untuk menutup mata Sebenarnya kalau kita masukin keywordnya masker mata Nanti jatohnya Untuk yang kecantikan ya Gak salah ya Ya ini aja penutup mata Penutup mata untuk tidur gitu Itu bisa dibeli Bada endorse ya Jadi cari sendiri Silahkan Bentukannya gimana Tolong ibu ada disini nanti Bentukannya Disini juga bisa Nanti munculin Harus disini ya Seperti kain gitu ya Nunjuknya sama dong Kesini Disini Disini Sama disini dong Kesini bilang Disini Gitu ya Jadi Kalau Aduh dokter Masa pakai beli-beli melulu Yaudah pakai kain apa aja Boleh Ditutup di matanya Jangan sampai hidung Susah nafas nanti Kalau mulut Ya sama susah aja Mata aja Jadi lebih gampang Terus ruangannya Dibuat jadi sejuk Sebenarnya suhu idealnya itu 15,5 sampai 20 derajat celcius Gimana? Kalau ada AC 15 sampai 20 Wah Itu bukan idealnya saya Itu kan Berdasarkan teori Teorinya mereka Apakah dari Asia Tenggara Teorinya Tapi diatur aja Pokoknya Prinsipnya gini Membuat lingkungan itu Lebih dingin Lebih sejuk Karena lingkungan yang sejuk Itu cenderung bikin kita Lebih cepat untuk tertidur Jadi Sepi Gelap Sejuk Terus kalau bisa rapi Soalnya kalau berantakan Kita mau tidur juga susah Iya bener Dibuat tidur Itu tadi sahabat sonora ya Nah ini Doksan ada juga sebenarnya Muncul pertanyaan-pertanyaan Dari netizen Katanya Minum teh ini bisa membuat Sulit tidur Bener gak sih? Tergantung tehnya dari apa Kalau tehnya dari daun teh Iya Karena daun teh itu Mengandung Kafein Walaupun kafeinnya Tidak setinggi Kopi Karena pada umumnya Sekali lagi pada umumnya Pada umumnya Teh itu Kafeinnya kira-kira Sepertiga dari kopi Pada umumnya ya Tentu ada Teh yang lebih tinggi Daripada kopi Ada juga Kopi yang lebih rendah Daripada teh Tergantung variannya Tergantung cara Nyeduhnya Tergantung Cara gilingnya Dan sebagainya Tergantung suhu air juga Tapi kalau teh yang bukan dari daun teh Tidak Kan ada nih teh misalnya dari daun bunga telang Atau misalnya teh bunga apa ros Rosemary itu ya? Bukan yang Si sebut aja Siapa tau membantu Apa teh yang merah-merah muda itu loh Si ros mawar Ya teh mawar juga ada Iya di bapak produsen sebarang Tapi bukan Tapi bukan Teh aroma mawar ya Karena ada juga Produsen teh terkenal di Indonesia Yang membuat teh aroma melati Teh aroma mawar Selama yang digunakan itu daun teh Itu ada kafeinnya Tapi kalau tehnya di luar Dari daun teh Misalnya teh kayu manis gitu Atau misalnya teh jahe gitu Atau misalnya teh apa lagi ya? Ya pokoknya bukan daun teh lah ya Bukan daun teh Itu dari bunga Atau dari apapun itu Atau teh sereh Teh sereh juga enak loh Ih beneran enak Teh jahe? Enak Enak Tapi bukan berarti teh ditambah jahe ya Jahe direbus Diminum sebagai teh Itu gak apa-apa Iya ya Yang teh apa jahenya doang itu Iya Tapi kalau tehnya camomile Ada beberapa literatur yang mengatakan Malah bikin enak untuk tidur Jadi untuk teh mungkin Agak sulit diambil kesimpulan Karena kafein sendiri Responsnya orang terhadap kafein beda-beda Ada yang Coba bayangin sahabat Conora Siapa yang kalau minum kopi seteguk aja Udah gak bisa tidur semalaman Tapi ada yang minum seember juga langsung tidur juga bisa Iya kan Iya bener Jadi untuk kafein agak susah dijawab Oke Nah ini terakhir ini Biasa kalau kita menutup Kita pasti nanya tips Tipsnya ini apa nih dokter Santi Yang bisa dilakukan oleh sahabat Sonoro Supaya tidurnya itu bisa mudah dan juga lebih nyenyak Merem sih Seharusnya kita tahu jawaban itu ya Saya sudah menyangka jawabannya akan aneh Bener Yang gak aneh sih memang menjawab Cuman Gak aneh tapi bener kan Bener Cuma kalau tidur matanya dibuka kan Iya aku tidur loh Ya kan Ya tipsnya itu aja Lagi tidur loh Iya bener Bener Harus merem Udah Tipsnya gitu Kan gampang kan merem Gampang Paling gampang itu Tidur itu Seperti Menangkap ayam Gak dapet-dapet kan Ya kalau kita Makin kita gemes Makin kita bersemangat Ngejar ayamnya Makin gak dapet kan Tapi kalau kita mengendap-ngendap Diam-diam Dapet kan Jadi kalau tidur Kalau memang gak bisa tidur Yaudah keluar aja Dari tempat tidur Kayak kira-kira 15 menit 30 menit 40 menit gak bisa tidur Keluar aja dari tempat tidur Lakukan sesuatu dulu Lakukan aktivitas yang Menenangkan dan menyenangkan Nangkep ayam tadi Berarti memang sahabat sonora Harusnya ternak ayam Kalau yang tinggal di Apatermen Mohon maaf ya Gak boleh punya piaraan Lagi tadi caranya Nangkep ayam Kan kita gak dimikir Tapi iya juga sih Karena Untuk kita bisa tidur Kalau otak kita tenang Badan kita cukup lelah Biasanya gak ada masalah dengan tidur Benar Jadi Hai kaum baring Bergeraklah Supaya bisa tidur dengan nyaman Benar Terus kalau pagi Sampai siang Sampai sore Usahakan badan kita itu Terpapar oleh matahari Supaya apa Kalau badan kita itu Tahu Oh ini saatnya Siang Karena ada sumber cahaya matahari Maka badan kita akan menekan Produksi melatonin Pada saat malam Produksi melatonin akan meningkat Jika Ya gelap Nah Maka Tidur Bukan maksudnya Tipsnya adalah Mulai sore Dibuat menjadi remang-remang Kalau misalnya kerjanya Malam Yaudah Pas pulang Udah jangan nyalain lampu-lampu Terang-menderang Udah mulai dibuat menjadi Lebih redup Gitu Terus kalau misalnya Pekerja malam mau pulang Kerja Kan mau gak mau terang Benar-benar Pakai topi yang Apa daun Yang ininya gede ya Yang gede Terus pakai kacamata Kacamata yang bisa menghambat Sinar matahari Terus kalau bisa Menghindari tempat-tempat yang sangat terang Terus Dengan Kita berusaha seperti itu Di tempat kerja juga Menjelang shiftnya Udah mau berakhir Jadi kan kita Misalnya shiftnya berapa jam Misalnya 8 jam 2 jam Menjelang shiftnya berakhir Yaudah Jangan terang-terang Kalau bisa Kalau bisa ya Kalau memungkinkan ya Mulai dimatikan beberapa lampu Terus kalau misalnya Kerjanya dengan Gadget Gadgetnya mulai Diredupkan Diredupkan Atau pasang Apps yang untuk Menahan Sinar birunya Gitu Itu tipsnya Sahabat Sonora Jadi silahkan untuk Anda yang mau mencoba Mulai hidup sehat Mulai gimana caranya Dengan tidur nyenyak Dan juga nyaman Boleh dicoba beberapa tips Dari dokter Santi tadi Sebenarnya masih ada tips makanan Tapi nanti Sahabat Sonora Tidur lagi Kelamaan Kapan-kapan ya kita Kapan-kapan boleh ya Kapan-kapan nanti kita Makanan apa yang Bisa bikin ngantuk Itu dia Nanti kita akan Kulik lagi di episode lainnya Sahabat Sonora Tapi ini juga sekaligus Untuk mengakhiri Topik kali ini Jadi silahkan Untuk Anda Yang merasa Wah ini kayaknya cocok banget Karena teman saya Ternyata gak susah nih tidurnya Boleh di-share Boleh di-like Jangan lupa subscribe juga Supaya gak ketinggalan Informasi-informasi Seputar kesehatan lainnya Sebelum pamit Silahkan dok Sehat itu mudah Sehat itu murah Sehat itu mudah Sehat itu murah Kita ketemu lagi Di episode lainnya Bye Bye Sampai jumpa.